Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel YouTube Satri Polak video edukatif dan informatif kali ini kita akan membahas daftar wilayah musim kemarau 2021 Kepala BMKG Dwiko Rita Karnawati mengatakan BMKG memprediksi peralian angin monsoon akan terjadi pada akhir Maret 2021 dan setelah itu monsoon Australia akan mulai aktif karena itu musim kemarau 2021 diprediksi akan mulai terjadi pada April 2021 April hingga May 2021 merupakan masa peralian dari musim hujan ke musim kemarau atau masa pancarubah meski sejumlah daerah mulai memasuki musim kemarau tetapi tak serentak kereta ke musim kemarau umumnya merupakan peralian angin baratan atau dikenal monsoon Asia menjadi angin timuran atau disebut monsoon Australia wilayah akan mengasuki musim kemarau pada April 2021 yakni wilayah Nusa Tenggara dan Bali lalu wilayah-wilayah Jawa kemudian sebagian wilayah Kalimantan dan Kalimantan dan Sulawesi pada Mei hingga Juni 2021 wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal dibanding wilayah lainnya yaitu seperti di sebagian wilayah Sumatera bagian utara sebagian kecil Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan sebagian Sulawesi wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami musim kemarau lebih kering dari normalnya yaitu di Aceh bagian tengah sebagian Sumatera Utara, Riau bagian utara, Sumatera Barat bagian timur, Jamri bagian barat dan timur, Bengkulu bagian utara, Jawa Barat bagian tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, dan Sulawesi Selatan bagian selatan Puncak musim kemarau 2021 diprediksi terjadi pada bulan Agustus 2021 karena itu, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat diharapkan untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan dan rawan terjadi kekurangan air bersih dan semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih banyak telah menonton video kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya